Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi birrohmatihi yatarohamu ibaduhul mu'minun Wabitaufikihi yartaj'udhalimun Ashadu'ala ilaha illallah wahdahu la sarikalah Wa ashadu'ana muhammadan abduhu warasuluh Alladhi'la nabiya ba'anda Segala puji hanya milik Allah Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Berbagai kenikmatan telah kita terima Wa intaudu nikmat Allah latuh suha Jika dihitung nikmat Allah yang diberikan pada kita sekalian Maka kita tidak akan mampu menghitungnya Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan Kita selalu bisa untuk mensyukurinya Pemirsa Persis TV Alhamdulillah kita bertemu dalam acara Ramadan kita Dan tema yang diusung pada hari ini Adalah terbukanya pintu surga dari babun birul waliden Bab berbuat baik terhadap orang tua Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Setiap orang pasti punya keinginan Pasti punya cita-cita Ingin hidupnya senang Ingin hidupnya bahagia Ingin punya mobil mewah Rumah megah Perusahaan banyak Uang banyak Kemudian juga istri yang cantik Kalau laki-laki Kalau perempuan ingin memiliki suami yang gagah Ihatiman Sebenarnya Kalau kita mengingat ke arah sana Orang pasti mengatakan Alangkah beruntungnya si pulan Alangkah beruntungnya si pulana Kita lihat ternyata apa yang dibicarakan hari ini Al-Quran telah mengutipnya Al-Quran telah menceritakannya Dan itu dialami oleh Korun Dialami oleh Fir'aun Fir'aun punya kekuasaan Fir'aun hartanya banyak Apa yang tidak bisa bagi Fir'aun Sampai dia mengatakan Ana robu kumul a'la Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi Korun yang bekerja sama Dengan Fir'aun Lihat kekayaan Korun Jangan bertanya kekayaannya berapa triliun gitu Korun Tapi suatu hari Korun ingin mempertontonkan pada umatnya Padahal layak ramai Dia mengeluarkan 60 Dia mengeluarkan 60 untah Pembawa Kunci kekayaannya Dengan 60 kunci kekayaan 60 untah yang kuat Kunci kekayaannya saja tidak kuat Dan Dia juga mengeluarkan 600 300 bidadari Dan 300nya para pelayan laki-laki Untuk memperlihatkan Siapa aku Kata Korun Kemudian 4 ribu 4 ribu ingon-ingon 4 ribu Apa namanya Dari Dari untah Dari segala macam Dikeluarkan itu oleh Korun Dan dia mengatakan Wama utitu ilamin ilmi indi Apa yang aku miliki ini karena ilmu yang saya miliki Tidak membawa Allah Tidak membawa rahmat Allah Tidak Tapi Apa yang dikatakan Oleh Orang-orang Di sekeliling Korun Pada hari itu Dia mengatakan Ya layta mitla ma utia Korun Alangkah indahnya Alangkah bahagianya Seandainya saya diberikan nasib seperti Korun Itu cerita dalam Al-Quran Tapi apa yang terjadi Kemana Pir'aun pergi Kemana Korun pergi Pir'aun mati Korun mati Apa yang terjadi setelah itu Itu yang harus dipikirkan oleh kita pada masa ini Kenapa Kekayaan jabatan yang dimiliki Yang disandang oleh Pir'aun Ataupun oleh Korun Maka itu hanyalah kekayaan dunia Hanyalah kebahagiaan dunia Sementara kebahagiaan dunia Itu hanyalah la'ibun walahun Kata Allah Hanya permainan Dan hanya senda gurau Dunia itu tidak akan lama Hanya sebentar Bahasanya juga dunia Itu dari Dana yadnudunuan danin adnudunia Artinya dekat Sebentar Tidak akan lama Setelah mati mereka Mau kemana pergi Semuanya juga pergi pada Allah SWT Kalau sudah berhadapan dengan Adhab Allah Apa yang dikatakan oleh Pir'aun Yang mengatakan Anarabukumul Allah Amantubirobimusa Setelah berhadapan dengan Adhab Allah Dia mengatakan Saya beriman pada Tuhan Musa Jangan sampai nasib kita Sama seperti mereka Berhasil duniawi Tapi ketika pulang pada Allah SWT Tidak ada yang lebih sakit Kecuali dengan sakitnya Neraka Jahanam Sampai Allah memberikan peringatan Pada kita sekalian Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 Bergegas kalian Aku telah bangunkan di surga Aku telah bangunkan rumah di surga Kalau engkau menginginkan Kebahagiaan yang hakiki dan abadi Yang hakiki dan abadi Allah membangunkan rumah di surga Itu kata Allah SWT Bergegas Ilamagfirotin Minta ampun pada Allah SWT Warohmah Minta kasih sayang Allah SWT Agar engkau diberikan Dibangunkan rumah yang ada di surga Seperti apa rumah yang ada di surga Kalau harta kekayaan korun Mungkin bisa dihitung dengan triliunan Atau harta kekayaan fir'aun Mungkin juga bisa dihitung dengan triliunan Kita lihat Rumah yang telah Allah bangunkan di surga Kata Allah SWT Arduhas sama watual ardu Yang luasnya itu seluas bumi dan langit Seluas bumi dan langit Itu rumahnya Kita lihat katanya Batu batak Rumah yang di surga dari apa Mindaha bin wafidotin Dari emas, dari permata Itu rumah di surga Halamannya seperti apa Tajri mintah tihal anhar Itu ada satu sungai Yang sungainya bukan dari air biasa Yang biasa ada di kita Tapi sungainya itu adalah Min laban Dari susu Sungainya min asal Dari madu Sungainya min homrin Dari homat Itu air terjunnya Dari susu Dari madu Dari homer Terbayang gak oleh kita Allah menyediakan surga Seperti itu Itu yang harus kita kejar Kata Allah SWT Sampai dalam hadis mengatakan Siapa yang pernah meminum air tersebut Dia tak akan haus selamanya Itu baru halamannya saja Maka hadis mengatakan Hadis riwayat muslim mengatakan juga Ketika ada orang Dia akan masuk surga Baru sampai halamannya Saking indahnya Dia melihat halaman Dia mengatakan Ya Allah saya cukup di sini Tapi apa yang kata Allah Adkhilil jana Adkhilil jana Masuk kau ke surga Masuk kau ke surga Dilihat ternyata Batu batanya Mindah bin wafidotin Kemudian juga Dilihat juga Apa tangga-tangganya Min lu'lu'in Dari permata Dan isinya adalah Bidadari dan bidadara Siapa yang bisa Membeli surga Jadi pertanyaannya Bagaimana caranya Agar kita bisa Masuk ke rumah tersebut Rumah yang ada di surga Itu yang harus kita pikirkan Karena berpikir masalah dunia Ternyata korun juga ditinggalkan Berpikir masalah dunia Ternyata fir'ahun juga ditinggalkan Kalau di hadapan kita Ada orang paling kaya Ternyata dia mati juga Presiden kita juga mati Ya dari mudah Presiden pertama Presiden kedua Presiden ketiga Mereka mati Setelah mati apa Kembalinya ada dua Bisa ke surga Dan bisa ke neraka Yang harus kita kejar Allah peringatkan Dengan Ali Imran Ayat 133 tersebut Maka Kamu Lihatlah Ke akhirat Allah telah bangunkan Surga di sana Gambarannya Seperti tadi Tapi melalui pintu mana Melalui jalan yang mana Agar kita bisa masuk ke sana Walaupun hadis mengatakan Sama niatu abuab Ada delapan pintu Menuju surga Babu salah Babu royan Babu zakat Dan babu-babu yang lainnya Tapi Allah mengatakan Ada satu pintu Di rumahmu Yang pintu tersebut Aku bekali Setiap orang Memiliki kunci tersebut Siapa Pintu di depan Di rumah kita Adalah Babun Birul Walidain Bab berbuat baik Terhadap orang tua Tidak ada seorang Yang tidak lahir Tanpa melalui perut Seorang tua Tidak ada seorang Lahir Tanpa melalui Rahim Seorang tua Seorang orang tua Seorang ibu Pasti dia Dikasih kunci Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika engkau Ingin masuk Surga Yang telah Aku bangun Ini kuncinya Babun Birul Walidain Oleh karena itu Allah peringatkan Pamirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pamirsa Persis TV Kita lihat Surat Al-Isra Ayat 23 Allah peringatkan Allah telah tetapkan Allah telah wajibkan Allah tak buduh Kalian jangan menyembah Kecuali kepada Allah Allah itu Tidak meridui Orang yang menyembah Selain daripada Allah Maka kata Allah Setelah Allah tak buduh Ila'iyahu Peringat yang kedua Adalah Wabil Walidaini Isanan Ini kunci surga Berbuat baiklah Terhadap orang tua Isan Kalau kita lihat Kenapa dalam Al-Quran ini Berbunyinya Isan Tidak hoiron Tidak toyiban Padahal toyiban Bagus Kemudian Hoiron juga bagus Kenapa Isan Karena Isan Adalah Buah dari Iman Dan buah Dari Islam Buah dari Iman Dan buah Dari Islam Adalah Isan Ketika Rasul ditanya Mahual Isan Al-Isan Islam itu adalah Beribadah pada Allah Seolah Engkau melihat Allah Jika Engkau tidak melihat Allah Maka Allah itu melihatmu Itulah Isan Artinya Kalau kita Aplikasikan Kita terapkan Kepada Birul Walidain Artinya Ada Atau Tidak adanya Orang tua Tetap Kita harus Isan Makanya Ketika ada Allah memperingatkan Ima Yablugona Indakalki Baru Ahaduhuma Aukilahuma Palatakulahuma Upin Ketika orang tuamu ada Jangan pernah Suaramu di atas Suara orang tuamu Wafid Janah Haduli Rendahkan Itu Yang namanya Janah Ini Adalah Sayap Setinggi Apapun Gelarmu Sebanyak Apapun Bintang Yang engkau Sandang Jangan Pernah Suaramu Di atas Orang tuamu Jangan Pernah Engkau Meremehkan Orang tua Itulah Indakalkibaro Ahaduhuma Aukilahuma Palatakulahuma Upin Jika Dia sudah Tua Bagaimana Ada Atau Tidak ada Orang tua Sudah Tidak ada Rasul Mengatakan Salli Alayhim Salli Alayhim Doakan Mereka Doakan Ketika Mereka Sudah Tidak ada Ketika Kita Berdoa Setiap Saat Setiap Waktu Maka Derajat Orang tua Di alam Barjah Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Terjadilah Perubahan Ketika Terjadi Perubahan Orang tua Tersebut Bertanya Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Amal Apa yang Bisa Menyebabkan Saya Seperti Apa jawaban Allah Ini karena Permohonan Anakmu Yang Salli Setelah Itu Kata Allah Setelah Engkau Berdoa Sambungkan Silaturahmi Dengan Saudara-saudaranya Dengan Hande Tolannya Setelah Itu Apalagi Maka Lanjutkan Cita-cita Orang tua Yang Terbaik Dan Itu Adalah Bisa Membukakan Babun Birul Waliden Pintu Surga Terbuka Dari Pintu Berbuat Baik Terhadap Orang tua Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pemirsa Versi TV Jadi Tema Yang Tadi Terbukanya Pintu Surga Dari Babun Birul Waliden Semoga Allah Membuka Pintu Surga Tersebut Kunci Yang Telah Titipkan Allah Pada Kita Setiap Orang Pasti Punya Orang tua Pegang Kuncinya Erat Erat Untuk Kita Berbuat Baik Terhadap Orang tua Dan Insyaallah Allah Akan Membukarkannya Mohon maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kekurangan Semoga Allah Mohon maafkan Atas Kita Sekalian Allahu Yahudu Bi Aydina Ilama Pih Khairan Lil Islam Newal Muslimin Akul Koli Hadha Wa Astagfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan 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 Islam Persatuan 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 Terima kasih.